5 Alasan Liverpool Bisa Bungkam Totemham Kata Jepang ini depan ngeri, saatnya sudah inkonsistensi Ambisi Akhiri Inkonsistensi Secara keseluruhan, Liverpool musim ini sudah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi Termasuk Community Shield, hasilnya jauh dari kata memuaskan Liverpool tercatat sukses, meraih 10 kemenangan Tempat hasil imbang, dan sudah 5 kali menelan kekalahan Catatan ini tentu sangat tidak impresif bagi klub sekelas The Reds Laga melawan Totemham bisa menjadi tonggak kebangkitan Liverpool yang sebenarnya Para pemain tentu ingin mengakhiri tren buruk di Premier League dengan mengalahkan tuan rumah Kembalinya Ibrahima Konate Salah satu faktor utama yang membuat Liverpool tak konsisten adalah terus-menerus hilangnya pemain pilar secara bergantian karena cedera Salah satu pemain yang paling sering absen musim ini adalah Bec Ibrahima Konate Hal ini sangat disayangkan karena pemain 23 tahun ini menjadi salah satu yang performanya paling konsisten di musim lalu Kini Konate sudah pulih 100% dari cederanya dan sudah tampil penuh dalam lagam melawan Napoli Tengah pekan kemarin Konate tentu diharapkan bisa membentung serangan tuan rumah Tottenham sedang bincang Liverpool mendapat keuntungan setelah Tottenham dipastikan tak bisa diperkuat striker andalanya Son Hyun Min yang mengalami cedera di lagam melawan Marseille Cedera yang dialami Son menjadi kabar buruk bagi Tottenham Sebab sebelumnya mereka juga kehilangan Richardson dan Richard Gulovski yang cedera Tottenham bisa kekurangan stok penyerang jika kondisinya buruk Bincangnya Tottenham di lini serang inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Liverpool untuk membawa pulang tiga angka dari kandang sang lawan 4-4-3 sudah patent Badai cedera yang dialami Liverpool sempat membuat Jurgen Klopp melakukan perubahan dengan formasi 4-2-3-1 Formasi ini juga dipilih untuk mengakomodir Darwin Nunes di lini depan Sayangnya formasi anjar ini terbukti tidak berhasil di Liverpool Klopp pun akhirnya kembali menggunakan pakem andalanya 4-3-3 Kini formasi 4-3-3 ini seakan sudah patent di squad Liverpool Jordan Henderson dan kawan-kawan pun sudah tahu betul Apa yang harus dilakukan untuk membuat permainan timnya kembali membahayakan lawan seperti musim lalu Ketajaman lini depan Terlepas dari inkonsistensi Liverpool dari sisi hasil akhir Satu hal positif yang ditunjukkan pasukan Klopp adalah begitu tajamnya lini depan mereka Nunes yang sempat dilakukan hingga kini tercatat sudah mencetak 7 gol dalam 15 pertandingan Catatan ini terbilang impresif bagi seorang striker anjar di squad Sementara itu Roberto Firmino hingga kini masih menjadi pencetak gol terbanyak di Liverpool di Premier League dengan 6 gol Di sisi lain, Mohamed Salah sedang mempuncaki top skor Liga Champion dengan 7 gol Statistik impresif inilah yang bisa menjadi kunci bagi Liverpool untuk membobol gawang Tottenham dan meraih kemenangan di London Utara Jangan lupa akhirnya Terima kasih percaya jika